Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Lucy Albit dari jurusan Teknik Kimia Universitas Riau saat ini sedang menempuh tahun keempat. Sebagai mahasiswa semester 8 di jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin sharing session terkait dengan program Fast Track yang sudah berjalan di Universitas Riau. Khususnya tahun ini adalah tahun kedua, yang mana untuk Fakultas Teknik sendiri ini adalah tahun pertama diadakannya program Fast Track. Sebelum itu saya ingin perkenalkan dulu terkait dengan program Fast Track. Jadi program Fast Track itu adalah program yang dirancang untuk memungkinkan kita sebagai mahasiswa menjalankan studi S1 sekaligus dengan studi S2 dalam jangka waktu 5 tahun. Jadi dalam 5 tahun, kita diharapkan bisa mendapatkan 2 gelar sekaligus seperti itu. Jadi untuk gelar sarjana dan kemudian gelar master. Nah, di UNRI sendiri pada tahun ini program ini terbuka untuk 2 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Fakultas Teknik. Nah, dan kebetulan Fast Track yang saya jalankan itu adalah Fast Track dengan Universitas di Taiwan, yaitu Minchi University of Technology. Nah, untuk di UNRI sendiri, tadi saya katakan bahwa fakultas yang dibuka adalah Fakultas Ekonomi dan Ekonomi Bisnis dan juga Fakultas Teknik. Namun, berdasarkan pengalaman yang sudah saya jalani, untuk di Minchi sendiri yang menjalani program Fast Track dari Indonesia itu ada dari UNRI dan juga ada dari, kalau untuk teknik kimianya, dari UNRI dan juga ada dari Universitas di Bali. Nah, teman-teman yang di Bali mengikuti Fast Track itu mereka ternyata tidak linear gitu. Artinya, mereka bukan dari jurusan teknik, tetapi mereka ketika mengambil Fast Track-nya, mereka mengambil teknik gitu. Artinya, kalau di mereka itu terbuka untuk semua mahasiswa, baik dari jurusan apapun, asalkan mereka mengambil program atau jurusan yang ada di Minchi University tersebut. Jadi, boleh juga mahasiswa FKIP, tetapi mereka harus mengambil jurusan yang ada di Minchi University. Seperti itu. Nah, kemudian untuk mendaftar, bagaimana untuk kita mendaftar di program Fast Track ini, bagi saya tidak terlalu sulit untuk kita bisa mendaftar di program Fast Track ini, karena prosesnya itu hanya kita mendaftar yang dibantu juga oleh PUI, kemudian langsung pengumuman gitu. Jadi, kita tidak melewati proses seperti interview dan lain sebagainya. Nah, untuk mendaftar sendiri, ada beberapa yang harus kita siapkan, yang harus kita prepare. Yang pertama itu adalah formulir, formulir ini nanti diberikan. Yang mana di formulir ini, ada beberapa yang kita isi, termasuk juga di formulir ini adalah kita disuruh menulis esai atau study plan kita gitu. Jadi, kita nanti di Minchi itu, ketika kita mengambil tesis, itu kita minatnya di bidang apa gitu. Jadi, sudah ada di formulir itu, disantumkan kolom untuk kita menulis study plan kita. Kemudian juga ada surat rekomendasi. Nah, untuk Minchi sendiri, mereka mensyaratkan surat rekomendasi ini wajib dua dari dua profesor yang ada di fakultas kita. Dan ya, surat rekomendasinya wajib dari profesor dan wajib ada dua. Kemudian ada research proposal juga, ini ada formatnya tersendiri. Jadi, kalau yang di formulir tadi itu adalah study plan kita dan juga apa motivasi kita untuk sana, belajar di sana, untuk melanjutkan S2 di sana. Dan research proposal ini adalah research yang kita minati, yang nanti akan kita lakukan di sana. Kemudian ada sertifikat enrollment, ini adalah sertifikat dari fakultas yang diberikan. Kemudian ada passport, sertifikat tuval. Nah, untuk kemampuan bahasanya sendiri, kita juga tidak di-sharpkan untuk yang harus uah begitu. Cukup dengan sertifikat tuval dan sertifikat tuvalnya itu pun boleh yang dari kampus kita sendiri gitu. Boleh yang dari UNRI. Kemudian transcript nilai yang sudah diterjemahkan dan juga student ID kita atau KTM kita. Nah, ini persyaratan-persyaratan ini yang kita siapkan, kemudian nanti kita apply ke PUI. Yang nantinya PUI itu membantu kita untuk mendaftarkan ke Munci Universiti. Jadi, kita tidak mendaftar mandiri ke Munci Universiti, tapi dibantu oleh PUI. Seperti itu. Nah, ini beberapa program yang sudah saya jalankan. Jadi, selain kita diberi kesempatan untuk melanjutkan S2, kita juga diberikan kesempatan untuk joint supervisor. Jadi, kita punya, menurut saya kita punya beberapa benefit gitu. Selain kita juga belajar di sana sebagai mahasiswa S2, kemudian kita juga diberikan kesempatan joint supervisor untuk skripsi kita yang di sini. Skripsi kita yang saat mahasiswa S1 gitu. Jadi, mereka memberikan kita advisor atau dosen pembimbing yang sesuai dengan topik riset di skripsi kita gitu. Jadi, kita cukup punya banyak ini, banyak... Banyak pengetahuan dan juga arahan gitu. Tidak hanya dari dosen kita yang ada di Universitas Riau, pembimbing kita yang ada di Universitas Riau, tetapi juga dari dosen yang ada di Munci Universiti. Terus, seperti itu. Nah, untuk pembelajaran S2-nya sendiri, itu kami melakukannya secara online. Karena memang tahun pertama ini, kami dituntut untuk menyelesaikan teori di tahun pertama, semester 1 dan semester 2 sebagai mahasiswa S2. Itu secara online. Karena memang untuk Taiwan sendiri belum diizinkan untuk ke sana. Sehingga, insya Allah kalau di tahun kedua untuk melaksanakan tesisnya sendiri, itu baru dimungkinkan untuk berangkat ke sana. Oke, ini adalah online course yang ditawarkan. Jadi, untuk... Karena memang yang diuntri itu ada mahasiswa dari FEB dan teknik. Yang saya tampilkan di sini adalah mata kuliah yang ditawarkan. Ini adalah di semester 2 sekarang, seperti itu. Saya tidak tampilkan di semester 1. Jadi, kita boleh memilih kalau di tekniknya sendiri, itu punya mata kuliah wajib dan juga mata kuliah pilihannya. Jadi, sama seperti kita kuliah S1, ada mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan. Oke. Oke, ini sedikit dokumentasi dari pembelajaran online yang telah dilakukan selama semester 1 dan juga sekarang semester 2. Pembelajarannya dilakukan secara online melalui Microsoft Teams. Nah, di sini kami itu yang mahasiswa yang melakukan secara online itu hanya memang yang dari Indonesia saja. Dari Ubi dan juga dari Bali. Nah, teman-teman yang di Taiwan itu mereka melaksanakan kuliahnya secara langsung, tetap muka gitu. Jadi, yang di sini itu teman-teman yang di Taiwan mereka secara langsung dan yang di Indonesia itu secara online. Nah, tapi bukan Indonesia saja. Pas di semester 2 ini kami juga punya teman dari India dan Pakistan yang juga bergabung di kelas online. Karena mereka juga tidak bisa untuk datang ke Taiwan saja. Ini juga sedikit dokumentasi pembelajaran online. Kemudian ini. Nah, uniknya kalau di Michi University itu, karena teknik kimia itu lebih banyak mata kuliahnya itu adalah perhitungan atau kinetika reaksi. Jadi, memang meskipun secara online, mereka itu totalitas untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa yang online. Jadi, demi agar mahasiswa yang onlinenya itu paham, mereka itu sampai menuliskan langsung gitu. Langsung di kameranya itu langsung ditulis tangan. Jadi, tidak di bapan tulis. Karena kita di bapan tulis itu, kan kalau yang online tidak terlalu kilihat. Jadi, mereka effortnya itu begitu luar biasa untuk agar mahasiswa online itu yang hanya empat orang itu paham gitu apa yang disampaikan. Nah, kemudian juga menurut saya, ketika kita kuliah di Michi University of Technology ini, kita bisa memperkirakan di semester ini kita bisa dapat nilai atau amin. Karena, dari pengalaman, hampir setiap kitab mata kuliah itu kita diberikan tugas. Kemudian, tugas kita itu nanti langsung dinilai oleh dosennya dan diberikan lagi feedbacknya kepada kita. Jadi, kita tahu salahnya kita di mana dan kita bisa perbaiki. Dan menurut saya, kita bisa prediksi, kita itu bisa, semester ini bisa dapat nilai A. Bahkan, kita juga bisa prediksi, kita mungkin dapat nilai B, amin atau B gitu. Karena mereka memang mengoreksi apa yang kita buat gitu. Nah, kemudian ini adalah joint supervisor yang dilakukan. Yang ini kemarin dilakukan sebanyak 12 kali pertemuan setiap minggu. Jadi, rutin dosen dari Universitas Riau, pembimbing kita juga dosen dari Michi University itu melakukan bimbingan. Jadi, rutin kita melakukan bimbingan selama 12 kali setiap minggunya. Dan disitulah kita bisa banyak dapat, karena ini itu sudah terjadwal. Tidak seperti kita melakukan bimbingan skripsi di kampus kita. Mungkin kita mengikut jadwal dosennya dan mungkin kita harus menemukan jadwal dulu gitu. Tapi kalau di sini kita memang terjadwal sekali seminggu gitu. Dan dosennya juga sudah tahu jadwal. Jadi, kita bisa cepat gitu. Bahkan dengan adanya joint supervisor ini, kita juga terbantu ngebuat proposal kita. Dan kita juga terbantu untuk SEMPRO kita ataupun SEMPAS kita nantinya di S1. Kemudian ini foto yang terakhir adalah final presentation di program joint supervisor. Nah, kemudian juga karena kondisinya adalah online, jadi kami di sana yang teknikimai itu adalah kunjungan lab. Beberapa, ada dua kali kunjungan lab. Nah, di situ memang kembali lagi effortnya mereka, mahasiswa di sana dan juga dosennya. Itu memang memperlihatkan bagaimana kondisi lab kepada kita gitu secara langsung. Memang di video-in. Memang diperkenalkan situasi lab di sana bagaimana. Nah, jadi ketika kita datang ke sana, mereka berharap kita tidak canggung lagi gitu. Dan kita sudah tahu, apabila kita mau risetnya di lab ini, inilah labnya gitu. Dan diperkenalkan juga alat. Nah, mungkin itu yang dapat saya sharingkan. Terutama untuk teman-teman, adik-adik yang ingin mengikuti Fast Track untuk tahun ini. Tadi saya lupa sampaikan bahwa Fast Track ini adalah hanya dibuka mulai dari mahasiswa semester 6. Jadi ketika semester 6, biasanya itu sudah dibuka. Jadi programnya ketika teman-teman semester 7 dan semester 8, teman-teman juga melaksanakan semester 1 dan semester 2 sebagai mahasiswa S2. Jadi untuk mahasiswa yang sekarang atau yang menuju semester 6, mungkin bisa dipersiapkan, di-prepare. Tadi persyaratan apa saja yang harus disiapkan seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Intinya semangat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.